Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di WHS Productions Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di WHS Productions Hari ini saya Wahid Berada di Peron 1 Stasiun Manggarai Tanggal 3 September 2023 Update untuk pengerjaan Stasiun Manggarai Dapat saya kabarkan untuk hari ini Sudah mulai ada progres pemadatan Untuk sub balas ya teman-teman Nah ini untuk sub balasnya seperti ini Di sebelah sana ada sinyal jalur 1 Yang sudah terpasang lengkap dengan semboyan 9F Dan semboyan 9G Di atasnya Namun untuk sinyal jalur 1 ini masih disilang karena Jalur 1 nya juga masih belum ada ya teman-teman Jadi seperti itu Dari atas ada semboyan 9G Kemudian di bawahnya ada semboyan 9F Ada semboyan 765 Semboyan langsir dan ke paling bawah ada semboyan sinyal darurat Nah untuk akses kendaraan sendiri Sudah dipindah ke sebelahnya Terlihat ada mobil di sebelah sana Sudah tidak berjalan di rail bag jalur 1 Dan ini ada pengurukan tanah yang tadi mobilnya juga berada disini Tidak berada di atas jalur 1 Nah disini ada progres untuk finishing peron juga sepertinya Kita akan lihat nanti sampai ke atas ya Pokoknya saksikan terus videonya sampai selesai Sementara untuk ke sisi selatan Ini masih di tutup oleh akses passenger crossing baru Jadi belum dapat dipadatkan tanahnya ya teman-teman Disini juga masih ada proses pengocoran Jadi masih digunakan untuk landasan stagger atau scaffolding Belum bisa digunakan untuk aktivitas di bawahnya ya teman-teman Sementara untuk sisi selatan disini Tampak masih ada proses pengerjaan dari Girder Girder yang baru dari minggu-minggu kemarin Ternyata belum digeser Masih ada pekerjaan ya teman-teman Mungkin Girdernya akan persiapan disambung sepertinya Dengan Girder yang sudah digeser Kita akan coba melihat ke sisi sebelah sana Ini adalah passenger crossing baru Sisi selatan Nah disini ada penyangga Girder Atau yang posisinya berada di tengah-tengah Girder Ini belum dinaikin juga ya teman-teman Dan di sisi sini banyak sekali pipa-pipa Ini nantinya kemungkinan besar dimaksudkan untuk Saluran pembuangan Jika terjadi hujan Maka air tidak akan menumpuk Dan bisa langsung dibuang ke bawah ya teman-teman Seperti inilah untuk proses Pengerjaan dari Girder baru Stasiun Manggarai Untuk jalur lintasan kereta api jarak jauh Disini terlihat untuk bekas jalur 2 Ini masih ada bekas jalur 2 lama Tidak dicabut-cabut ya teman-teman Dan disebelah sini adalah bekas jalur 1 lama Ini juga relnya sebagian tidak dicabut Tapi memanjang ke sana Sudah tidak kelihatan rail bednya ya teman-teman Karena sebagian sudah diduduki oleh fondasi borepil baru Kita akan coba naik ke atas saja Oke teman-teman Jadi untuk lorong sisi utara Ini sudah disekat lagi Sampai sebelum Indomaret Nah ini bahkan Indomaret sudah ditutup ya Indomaret sampai Alfamart Musola juga sudah dijebol Waktu kemarin saya lihat Tapi sekarang sudah tidak bisa Sudah tidak ada akses lagi ke sini Padahal latinya niatnya saya mau lihat akses Mau lihat pembangunan sisi utara dari situ ya teman-teman Ternyata sudah dipagar Dan sudah lah Karena memang bukan wilayahnya Kita tidak perlu terlalu berharap ke situ ya teman-teman Oke teman-teman ini dia Proses pengecoran dari fondasi jalur layang kereta picara jauh Ini beberapa minggu Belum selesai-selesai ya teman-teman Mungkin sudah dicor sebagian Menunggu kering terlebih dahulu Dan Bisa benar-benar dilepas Kalau sudah benar-benar kering Dan di bawahnya ini adalah calon Railbed jalur 1 Jadi belum memungkinkan buat memasang jalur 1 Ya teman-teman Karena masih digunakan untuk kelandasan proyek Dan disinilah akses passenger crossing baru Selain akses lama di sisi selatan sana Nah itu adalah akses lama ya teman-teman Saat ini sudah dibuka kembali Pasca pemasangan builder yang sisi sini Terasa cukup Dingin Eh dingin apa ya Cukup terduh ya teman-teman Karena waktu itu kan belum dipasang builder Saat ini sudah terpasang girdernya Jadi Tidak terlalu panas ya Oke teman-teman Inilah calon akses dari jalur 3 dan 4 yang baru Ini dari tangga sisi selatan Tangga baru Tangga gantung Yang saat ini masih dipagar Karena aksesnya masih dibatasi buat umum ya teman-teman Calon 3 dan 4 sendiri Nantinya bisa digunakan untuk akses Kereta relistrik komuter lain Tetapi untuk saat ini belum dapat dilayani Oke teman-teman Saat ini saya sudah berada di stasiun Manggare atas Lantai 2 Jalur Bogor Line Disini terdapat jalur 10 11 12 sampai 13 Dan di sebelah Sara Itu adalah calon jalur Kereta api jarak jauh Yang sudah mulai terlihat untuk peronnya ya teman-teman Disini kita bisa hitung Jalurnya kalau kita lihat dari market ya Kita posisikan sebagai 6 jalur dulu Entah nanti penomorannya berapa Kita bisa hitung jalur 1 2, 3 4, 5 Dan terakhir jalur 6 Itu nanti di sebelah sana kemungkinan Entah nantinya di sebelah timurnya lagi Akan ada bangunan apa lagi ya teman-teman Tetapi untuk peronnya yang jelas Sudah terlihat kalau sistematika jalurnya adalah 1 Kita bisa lihat dulu 1 2, 2 2, 2 Dan 1 Jadi kemungkinan besar Jalurnya Seperti itu ya teman-teman Karena kita bisa lihat dari Master plan awal itu 6 jalur ya Dan disini terdapat Proses pengerjaan girder Nah itu dia Gear yang baru ini belum digeser Seperti ini posisinya kalau dia dari atas Sementara untuk pengerjaan lintasan kereta jarak jauh dari Jatinegara Sudah mendekati stasiun Manggarai Sudah mendekati stasiun Manggarai semakin mendekati Seperti ini kondisinya Kalau dari sana itu prosesnya dicor ya teman-teman Bukan prekes seperti girder yang sini Oke teman-teman seperti ini untuk progres pengerjaan sisi utara stasiun Manggarai Ini pintu sisi utara Calon pintu sisi utara Dan di sebelah sana terlihat samar-samar sinyal jalur 1 baru Kita nanti akan lihat dari bawah juga teman-teman Sudah ada semboyan 9F nya juga Tanda kalau itu jalur belok Seperti itu ya teman-teman Kita akan coba ke bawah dulu Oke teman-teman Jadi bisa kita lihat dari bawah ini Empat buah sinyal jalur bawah Stasiun Manggarai ini sudah lengkap Untuk jalur 1, 2, 3, 4 Ini kita bisa lihat Kita zoom dulu Jalur 1 ini sudah terpasang untuk persinyalannya Bahkan sudah lengkap Dari atas semboyan 9G Semboyan peruncuk arah Jadi bisa mengarah ke arah Tanah Abang Ataupun ke arah Gambir Semboyan 9F dengan angka 3 Batas kecepatan 30 Karena jalur belok Semboyan 7, 6, 5 Menandakan semboyan sinyal Berjalan atau berhenti Berjalan hati-hati Paling bawah ada semboyan sinyal darurat Di atasnya ada semboyan sinyal langsir ya teman-teman Jadi sudah lengkap Bahkan di jalur 2 aja Sinyal langsirnya masih di belokin Jalur 1 malah sudah di Ini Sudah diarahin ke arah kereta Dan progres pemadatan Jalur 1 ini masih Terlangsung ya teman-teman Kemadatan sub balas Untuk lift di jalur 34 Sepertinya Sudah hampir selesai Tetapi di Jalur 1, 2 Ini masih dalam proses pengerjaan Ini kacanya Juga belum terpasang ya teman-teman Ini masih ada pengerjaan Tadi ada proses pengerindaan Dan pengelasan Itu masih ada pekerja ya Disana ya Di sebelah sini Juga terpantau ada Progres pemasangan Ornamen ya teman-teman Jadi banyak Scaffolding atau stagger Bertengger disini Nah itu dia Terlihat banyak pekerja Yang sedang Memasang Ornamen Di atas calon jalur 1 baru Sementara kita lihat untuk Jalur 3 dan 4 yang baru Ini sudah dilengkapi dengan Stiker signage Atau Petunjuk Ini adalah petunjuk menuju Kereta bandara Dan Bobor line Dan disini terlihat Keterangannya adalah Jalur 4 Cikarang line Jadi bisa mengarah ke Tanahabang Duri kampung bandan Jalur 3 juga Sepertinya sama Sedangkan untuk Jalur 1 dan 2 baru Ini belum dilengkapi ya Teman-teman Belum ada Untuk jalur 1 dan 2 baru Oke mungkin segitu aja Update Kali ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Dan Jika banyak kesalahan Seakhir di videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stasiun Manggara Manggara ya transit station Terima kasih